Kitab Imamat, Pasal 3 Kurban Persekutuan Jika engkau memberikan persembahan sebagai kurban persekutuan, hewan dapat berupa lembu jantan atau betina, tetapi hewan yang engkau persembahkan kepada Tuhan tidak boleh bercacat. Letakkan tanganmu ke atas kepala hewan itu dan sembelih di pintu masuk kemah pertemuan. Kemudian anak-anak Harun, imam itu, memercikkan darah hewan itu ke atas misbah pada sekelilingnya. Imam mengambil sebagian dari kurban persekutuan itu sebagai pemberian untuk Tuhan. Dia mengambil lemak yang terdapat di dalam dan di sekeliling bagian dalam hewan itu. Ia juga mengambil kedua ginjal dan lemak yang membungkusnya dekat otot belakang sebelah bawah. Ia juga memisahkan lemak bagian hati yang ada dekat ginjal. Kemudian anak-anak Harun membawa lemak itu ke mesbah dan meletakkannya ke atas kurban bakaran yang ada di atas kayu, di atas api. Itulah pemberian yang harum bagi Tuhan. Jika engkau mempersembahkan seekor domba atau kambing sebagai kurban persekutuan kepada Tuhan, hewan itu boleh jantan atau betina, tetapi tidak bercacat. Jika engkau memberikan seekor anak domba sebagai pemberian kepada Tuhan, letakkan tanganmu ke atas kepala hewan itu dan sebelihlah itu di depan kemah pertemuan. Kemudian anak-anak Harun memercikkan darahnya pada sekeliling mesbah. Imam mengambil sebagian kurban persekutuan sebagai pemberian untuk Tuhan. Dia memotong ekor yang dekat pada tulang belakang. Kemudian dia mempersembahkan seluruh lemak di sekeliling ekor dan bagian dalam hewan itu. Ia juga mempersembahkan kedua ginjal dan lemak yang membungkusnya dekat otot belakang sebelah bawah dan juga mempersembahkan lemak bagian hati. Ia mengeluarkannya bersama ginjal. Selanjutnya, ia membawanya ke mesbah sebagai pemberian untuk Tuhan. Jika persembahan itu seekor kambing, bawalah itu ke hadapan Tuhan. Letakkan tanganmu ke atas kepala kambing itu dan sebelih di depan kemah pertemuan. Kemudian, anak-anak Harun memercikkan darah kambing itu ke atas misbah pada sekelilingnya. Imam memberikan sebagian dari kurban persekutuan sebagai pemberian kepada Tuhan. Dia memberikan lemak yang terdapat pada dan sekeliling bagian dalam hewan itu. Ia mempersembahkan kedua ginjal dan lemak yang membungkusnya dekat otot belakang sebelah bawah. Ia juga mempersembahkan lemak dari hati. Ia mengeluarkannya bersama ginjal. Selanjutnya, ia membawa makanan itu sebagai pemberian yang harum bagi Tuhan. Lemak itu adalah milik Tuhan. Peraturan itu berlaku selamanya melalui semua keturunanmu. Dimanapun engkau tinggal, janganlah makan lemak atau darah.